Intro Nah, kemudian ada pertanyaan, ada Ibu yang menulis pertanyaan Solusi rumah tangga Selalu cek cok karena salah faham Dan hampir-hampir putus Salah fahaman, berarti harus mulai Belajar faham dengan pasangannya Biar tidak salah faham, ini kisahnya panjang Ibu duduk bersini, sebab salah faham ini Tidak bisa bu kita ngomong sebelah Nanti tetap salah Faham, saya dengar apa sih Ini, jadi dengar ini Jadi nanti bisa ditemukan Salah faham Sampai ada suatu ketika Ada suatu orang Ya gara-gara salah faham Salah faham itu Tidak mau faham dengan pasangannya Gini loh biasanya, kalau wanita itu biasanya Kalau Suami datang itu pengen Karena wanita kan di rumah Dia masak, dapur, nuci Ini sumpah kan ngomong, ini kalau datang Suami kan pengennya ngomong Gitu kan, banyak ngomong kan Biasanya Suami itu karena di luar sudah urusan sama orang banyak Sampai pulang ke rumah pengen tenang Ayo coba Suami pulang ke rumah pengen tenang Ketemu istri cerewet Ya gitu kan, rebun Makanya para suami fahamlah Begitulah ibu-ibu Jadi kalau ibu-ibu ngomong gini aja Ya, sampai tidur gak apa-apa Masya Allah Oh seneng sudah Ibu ya Jangan mau tim Jangan ngomong Saya mau istriahat Gak usah begitu Fahamilah begitulah Nah itu Ibu-ibu gak usah tersinggung Biar ibu nanti Suaminya gak ngarah-marah lagi Sudah langsung Kalau ngorok Ibu gak usah ngelihat kalau ngomong Biar gak ketahuan kalau tidur Jadi masalah kesalahfahaman itu Bisa bermacam-macam sebab Sebabnya Jadi Membuka komunikasi Bertanya Kadang kita cara komunikasi itu Menuduh Salahfaham Bertanyalah kau akan dijawab Kalau kau menuduh Dia akan mengelak Ini Bahasa-bahasa komunikasi Kalau mau bertanya Bang dari mana Oh dari warung Gak, gak mungkin Kamu ini tanya atau apa Kan repot ini orang Kalau bertanya dijawab Alhamdulillah ke warung Baik ini Ini khusus Kalau begitu saya arahkan Ibu dengar rumahku Surgaku Biar dengar Ceritanya panjang Atau gak duduk Ibu kalau membutuhkan permasalahannya berat Nanti bisa datang secara khusus Karena masalahnya salah faham Kemudian apa sih yang dipermasalahkan Harus tahu kita Kadang-kadang permasalahan Bukan permasalahan yang sesuguhnya Karena salah informasi Tahu gak kisahnya salah faham Biarpun itu maknanya baik Bisa gak baik Ada seorang suami Lihat istrinya Ya Allah Dari kemarin Antingnya satu Sehingga gak bisa dipakai Ya Allah Anting istri saya Cuma sebelah Ya Allah Astagfirullahaladzim Tapi sang suami punya motor Itu rodanya cuman satu Gak bisa dipakai Istri juga kasihan Abang ini kalau kerja Jalan kaki gak pakai motor Ya sudah Karena motornya Bebannya cuman Satu Akhirnya apa Semuanya adalah hidup dengan cinta Saling bantu Akhirnya betul Sang suami pergi Perginya apa Daripada Motor nganggur Jual aja deh Bannya sekalian Beli anting Rupanya sang istri yang sangat mencintai suaminya Juga pergi ke pasar Jual anting Beli Ban Pulang lah Apa yang terjadi Pulang Assalamualaikum abang Abang dari mana Beli anting Beli anting Bang Anting saya baru jual Beli ban Bagus lah Gak ada komunikasi Jangan jadi istri penjual Jadi komunikasi penting Komunikasi yang baik Yang indah Dan komunikasi Atas dasar Mahabbah cinta Kemudian hidup itu Bukan untuk memperbudak Tapi abdikan dirimu Untuk pasanganmu Adalah kunci keindahan Menjadi masalah besar Kalau orang menjalani hidup Adalah memperbudak pasangan Tidak indah Akan tapi Mengabdi Adalah keindahan Sehingga seorang suami Jika ternyata Sudah berhasil Mencari nafakah Untuk istri Ada kegembiraan tersendiri Seorang istri Di saat selesai Menyelesaikan pekerjaan suami Bangga Itu indah Akan tapi Nasib buruk Seorang istri Selalu bang Apalagi Kalau sudah permintaan Dalam bahasa cinta Bang Abang sayang adek Enggak Oh sayang dong Masa rumahnya begitu terus Wah ini paling dahsat tuh Menyeksa itu istri itu Mobilnya ganti dong Tapi bahasa cinta Wah Pisau yang sangat Tajem itu Ngeri itu Ya Tapi ini buk soleha semuanya Bapaknya baik Insyaallah hati-hati Insyaallah ibu Kalau betul masalahnya berat Bisa datang nanti Bisa kita komunikasi Kita lihat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya